Polres Pringsewu Poldalampung menggerebek arena balap liar yang dilakukan di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Minggu Dinihari. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 103 pemuda ikut diamankan. Wakab Polres Pringsewu Poldalampung, Kompo Doni Dunggio, mengatakan penggerebekan dimulai sepihaknya juga menempatkan puluhan polisi berpakaian freman untuk menjalankan operasi pada arena balap liar tersebut. Sekitar pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan penggerebekan dengan terlebih dahulu memblokade akses keluar masuk sepanjang arena balap liar itu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Oki Indrajaya. Oke, selamat sore rekan Sarah di studio, selamat sore tribuners. Di sini saya akan menginformasikan terkait pengamanan dari arena balap liar yang dilakukan oleh Polres Pringsewu Poldalampung. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 5 bulan Maret tahun 2023, waktu malam waktu Dinihari. Dalam penggerebekan tersebut, Polres Pringsewu mengamankan sebanyak 103 orang pemuda dan juga 63 barang bukti, yaitu beberapa sepeda motor yang digunakan oleh pemuda tersebut untuk melakukan balap liar yang memang tidak seharusnya. Hal tersebut disampaikan oleh Waka Polres Pringsewu, yaitu dok Kampel Doni Dunggiyo, di mana dalam arena balap liar tersebut terjadi di jalur 2 Komplek Pemda yang merupakan akses alternatif untuk menuju Komplek Pemda yang berada di Kecamatan Gading Rejo, di Kecamatan Gading Rejo, Kampel Doni Dunggiyo, Kabupaten Pengsewu. Di mana dirinya sebelum melakukan operasi, menempatkan terlebih dahulu personel polisian yang berpakaian seragam berseragam dan maupun berpakaian freman untuk berperjaga di arena akses maupun masuk dan keluar pada arena yang balap liar yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Waka Polres Pringsewu, langsung melakukan pergerakan di mana pihaknya telah menutup dari akses masuk dan juga akses keluar, sehingga para pemuda tersebut yang dinominasi oleh anak di usia riba umur sehingga mereka berhasil menahan sehingga para pemuda tersebut maupun dari 130 orang pemuda tersebut nantinya sebelum mempulangkan Polres Pringsewu mendata ke dahulu pemuda tersebut untuk dan sempat dan memang itu meresahkan sebab berapa kali masyarakat dalam Jumat Curhat pihaknya selalu diminta area tersebut memang sangat sudah berapa kali pihaknya pun nanti akan terus melakukan operasi-operasi yang nantinya menjaga tertipan masyarakat khususnya di patroli jalanan dan patroli rawan yang memang ada kemungkinan nanti akan dilakukan pembersihan bila terjadi terjadi kembali balapria tersebut kembali ke Rekansara Baik Rekan Oki terima kasih atas laporan Anda selamat kembali Pertugas terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih